Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan yang dimilakan Allah SWT Tentu kawan-kawan sering mendengar Ada istilah orang yang gagal Saya misalnya gagal Mewujudkan cita-cita saya Saya gagal menempuh ujian Saya gagal masuk perguruan tinggi yang favorit Mungkin juga misalnya dia dalam keadaan miskin Atau menjadi orang yang biasa tidak terkenal Dikatakan gagal Namun apakah orang yang gagal itu seperti itu Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Pernah bertanya kepada sahabatnya Siapakah orang yang gagal itu Ada beberapa sahabat mengatakan bahwa orang yang gagal itu Orang yang tidak punya dirham Orang yang tidak mempunyai harta benda Mungkin juga orang yang biasa-biasa saja Tapi kemudian Rasulullah SAW meluruskan Bahwa orang yang gagal itu Bukan seperti itu Orang yang gagal itu adalah Orang yang datang menghadap Allah SWT Pada hari kiamat Membawa amal yang banyak Membawa sholat Membawa amalan zakatnya Membawa amalan sedekahnya Tetapi amalan tersebut hangus Karena apa? Karena dikurangi Diberikan kepada orang-orang yang telah Dizaliminya sampai habis Akhirnya setelah habis Tidak cukup untuk menutupi Harga kezalimannya Akhirnya kesalahan dari orang-orang yang didaliminya Ditimpakan kepadanya Sehingga dia amalannya itu menjadi minus Dan karena itulah Allah SWT Melemparkan dia itu Kedalam neraka Karena itulah Tidak perlu kita khawatir Ketika kita dalam keadaan miskin Ketika kita tidak punya apa-apa Kita hanya menjadi orang biasa saja Tidak populer Tidak terkenal Tidak berlimpah fasilitas hidup Tidak perlu khawatir Tapi khawatirlah kita Ketika kita mendalimi orang lain Mengambil hak orang lain Membuat menderita orang lain Baik dengan perkataan kita Dengan ucapan kita Apalagi dengan kebijakan-kebijakan Yang kita lakukan Maka ada doa-doa Ada semacam lakna dari orang-orang Yang telah kita berlimi Mas padalah Terhadap itu semua Yang akan menjadikan kita gagal Dan akan membangkrutkan kita Di yaumil kiamah nanti Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih